2 tahun lalu ketika gue nyari yang namanya tablet 1 jutaan, gue inget banget waktu itu paling ya gue nemu tablet RAM 1GB terus layarnya 7 inch ya, itu udah berasa gede ya karena tablet waktu itu 7 inch udah bisa disebut tablet dan performanya juga ya sekedar aja gitu, gak bisa kita samain dengan HP tapi sekarang di 2024, apalagi menjelang akhir tahun, lo udah bisa menemuin banyak banget tablet-tablet menarik dengan harga hanya 1 jutaan Yo guys, RagaJet bersama Rah Krishna disini dan kali ini kita akan ngebahas tablet 1 jutaan terbaik yang teman-teman wajib lirik buat di tahun 2024 khususnya yang mau beli di bulan September, Oktober sampai akhir tahun di 2024 nah kita gak hanya merekomendasiin 1, 2, atau 3, tapi kita akan merekomend 5 tablet 1 jutaan sekaligus yang mana ini kita udah seleksi ya berdasarkan harganya juga, jadi buat teman-teman yang punya budget di 1 jutaan pas banget kita ada tabletnya, di 1,2 ada, 1,6, 1,7 ada, sama di 1 jutaan gede ya yang udah nyerempet 2 juta, itu juga udah ada jadi pastikan kalian nonton videonya sampai habis, biar kalian tau mana tablet yang paling oke sesuai dengan kebodohan dan tentunya budget kalian oke, kita langsung aja ke nomor yang pertama tablet Android murah terbaik Q4 2024 yang pertama adalah Redmi Pad Special Edition kalau lo awalnya berniat buat spend sekitar 1,6 sampai 1,8 juta buat beli tablet saran gue sih, kalau bisa ya, lo mending tambah 200 ribu lagi biar lo bisa dapetin yang namanya Xiaomi Pad SE ini soalnya worth it banget cuy, nambah harga segitu bisa dapet kualitas dan juga spesifikasi yang jauh lebih oke mulai dari performanya nih, udah pake CPU Snapdragon 680 dengan GPU Adreno 610 yang dikombinasikan dengan RAM 4GB dan storage 128GB dengan begitu, lo bisa dapetin performa yang 30% lebih ngebut dibandingkan tablet yang harganya 1,7 juta yang kalau gue liat sih biasanya pake Unisoc Tiger gitu ya jadi secara CPU ini masih lebih kurang lah makanya ya hasilnya Mi Pad, mantap selain itu, lo juga bisa dapetin layar yang gak sekedar jumbo tapi juga secara kualitas udah tajam dan gonjreng 11 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz ya soalnya masih ada tuh, tablet 2 jutaan tapi layarnya masih HD 60Hz lagi dipake di luar ruangan juga masih oke karena layarnya cukup terang ya, di 450 nits nah dengan layar yang super lega, nonton Youtube jadi makin asik apalagi baterainya ini jumbo banget ya bahkan pas gue cek sih ini yang baterai paling gede di harganya yaitu 8000 mAh yang kalau lo pake buat nonton film atau Youtube itu bisa bertahan sampai lebih dari 13 jam soal desain dan ergonomis, Redmi Pad SE juga cakep abis tipis di 7,3 mm atau 0,73 cm doang dengan berat yang cukup ringan di 478 gram terus kameranya juga udah bisa diandalkan 8MP di belakangnya dan ada 5MP di kamera depannya yang 2 kamera ini sama-sama bisa merekam video hingga Full HD 30fps bahkan kamera belakangnya ini udah support night mode bah, ini mah mantap bro oh iya, perlu dicatat Redmi Pad ini WiFi only ya jadi nggak bisa support SIM card gitu buat 4G dan juga kalau untuk chargingnya juga ini masih 10W jadi kalau pake charger bawahnya, nge-charge-nya lumayan lama 4 jam cuman katanya bisa sampai 20W kalau temen-temen beli kepala charger lainnya jadi lumayan, 2 kali lebih cepet but, itu nggak mengurangi keyakinan gue ya buat ngerekomendasiin nih tablet cek pembeliannya di deskripsi tablet 1 jutaan terbaik yang kedua adalah Samsung Galaxy Tab A9 versi WiFi dengan harga 1,9 jutaan kamu udah bisa dapetin CPU yang tergolong gaming yaitu Helio G99 Octa-Core RAM-nya di 4GB dengan storage 64GB yang sebenarnya tergolong kecil ya tapi, untungnya ini ada microSD card slotnya yang lu bisa tambah lagi hingga 1TB storage kombinasi yang bikin tablet ini cukup powerful buat aktivitas harian seperti nonton Youtube, multitasking ringan, dan scrolling medsos tanpa ngelag ya, meskipun agak capek nggak sih scrolling tablet gitu pake tangan doang ya, berat sih Galaxy Tab A9 juga dibekali 8,7 inch PLS which is ini setara IPS dengan resolusi HD+, dan juga refresh rate 60Hz di bagian layarnya cuman ya, ini refresh rate-nya masih 60Hz, jadi kalo lo ngarep buat main game biar lebih smooth gitu, atau scrolling-scrolling smooth ya, nggak akan oke sih kurang aja gitu sebenarnya agak disayangkan ya, mengingat chipsetnya ini udah support gaming namanya juga G ya, G99 cuman ya, layarnya masih 60Hz untuk daya tahan baterainya sendiri, dengan kapasitas 5100mAh, tablet ini bisa bertahan sampai 9 jam pemakaian udah cocok lah ya, buat nugas atau santai seharian well, untuk chargingnya sendiri, tergolong oke aja 15W, which is udah lebih baik daripada 10W cuman kalo mau ngecas, tetep harus nunggu sampai 3 jam sampai baterainya penuh ya, sebenernya lumayan lama ya cuman mengingat harganya di 1 jutaan ini udah tergolong, oke punya kamera belakang 8MP dan kamera depan 2MP yang ya, sebenernya biasa aja sih nggak terlalu spesial tapi cukup lah, buat video call atau sekedar foto-foto oh ya, satu lagi yang perlu lo catat ini tablet juga wifi only jadi ya, nggak bisa internetan harus sedi HP buat tethering atau ya, beli modem gitu overall, Samsung Galaxy Tab A9 WiFi only ini recommended banget buat lo para pelajar, mahasiswa, atau karyawan yang nyari tablet buat kebutuhan sehari-hari tablet 1 jutaan terbaik selanjutnya adalah Infinix X-Pad kalau lo nyari tablet dengan performa mantap di harga 1 jutaan Infinix X-Pad ini wajib jadi pertimbangan dipekali CPU MediaTek Helio G99 plus GPU Mali-G57MC2 RAM-nya juga udah 4GB dan storage 128GB tablet ini udah siap buat multitasking ataupun gaming ringan mau main game kayak Genshin Impact? ya, tentunya bisa meskipun belum bisa di highest ya at least lo bisa mainin di medium high tapi kalau gue pribadi sih lebih menyarankan ya mainnya di resolusi low aja yang penting fps-nya jadi 60 fps dan lebih stabil aja ya, terselah lah, intinya bisa main Genshin layarnya sendiri di 11 inch Full HD plus IPS dengan refresh rate mencapai 90Hz bikin pengalaman nonton film atau scrolling medsos jadi smooth banget apalagi, tablet ini juga udah dilengkapi dengan 4 stereo speaker which is bikin experience nonton jadi jauh lebih mantul nah, kalau kita ngomongin baterai Infinix X-Pad ini juga punya baterai yang tergolong jumbo yaitu 7000 mAh yang bisa membuat lo pake si tablet ini dan bisa tahan sampe seharian enaknya, kalau baterainya habis lo bisa ngecas pake fast chargernya yang mencapai 18W 50% cuma butuh waktu 40 menit aja tapi tetep ya, kalau mau ngecas sampe full ya sekitar 2 jam lebih belum secepat itu sih cuman ini udah bagus banget desainnya cakep juga tipis juga di 7,6 mm tapi lumayan berat sebenarnya dengan bobot di 456 gram well, kalau konteksnya mau dibawa kemana-mana sih ini masih oke aja kan ya, setengah kilo nggak berasa lah kecuali lo pegang terus sejam mungkin bakal berasa tuh pegelnya kamera belakangnya 8MP yang cukup standar dengan kamera depan juga 8MP ya, lumayan lah ya kalau dipake video call sama pacar jadi layarnya jadi lebih gede gitu wadahnya lebih keliatan wajahnya gitu ya, tapi kalau punya pacar sih oke tapi inget ya ini tablet wifi only jadi nggak support sim card ya, datering aja lah tablet 1 jutaan terbaik Q4 2024 yang keempat adalah Advan X-Tab kalau budget lo bener-bener mepet di 1 juta tapi lo perlu tablet buat kegiatan sehari-hari menurut gue ini tablet yang patut lo pertimbangkan dibekali CPU-T310 Quad-Core 1.4 GHz dan RAM 4GB performanya emang nggak bisa dibandingin banget ya sama tablet sebelumnya yang dua tadi tapi masih cukup oke buat nonton Youtube atau browsing atau ya kegiatan sehari-hari lah layarnya ini juga tergolong oke ya dengan ukuran 8 inch dengan resolusi HD well sebenernya ini agak jadul aja sih untuk di 2024 cuman untuk harga lagi-lagi 1 juta pas ini masih sangat-sangat oke apalagi mengingat panelnya udah IPS desainnya sendiri pakai kombinasi aluminium dan plastik dengan tebal 9,7 mm which is kerasa agak bulky atau tebal dibandingkan tablet lain tapi bobotnya masih tergolong cukup oke lah ya dan masih cukup nyaman buat dipegang 10-20 menit ya kalau lama-lama pasti pegel sih kameranya ada 5MP di belakang dan 2MP di depan yang mana ini buat foto-foto ya sekedar oke aja sebenernya lebih cocok buat lo video call aja sih kalau foto masih kurang banget kekurangannya adalah baterai cuma 4000 mAh which is ini kecil ya jadi kalau dipakai buat seharian kayaknya masih belum kuat ditambah lagi charging speednya ini tergolong lambat ya standar aja di 10W jadi ya sabar-sabar aja lah ya hitung-hitung latihan ya kayak ngadepin naik turunnya kehidupan meski begitu tablet ini masih worth untuk dipertimbangkan kalau lo memang bener-bener mau hemat budget atau memang budgetnya mentok di 1,2 jutaan tapi pengen tablet yang masih oke buat keseharian kalau mau cek harga dan juga detail spesifikasinya kita udah sediakan link di deskripsi ya disana pokoknya ada lah lo cek aja mau beli juga boleh tuh tokonya harusnya udah bagus oke tablet Android 1 jutaan terbaik Q4 224 yang terakhir adalah Advan Tab A10 dengan harga di bawah 1 juta dikit ya 999 atau kalau lo nyari mungkin ada yang 980 lo udah bisa dapetin tablet 10 inch yang secara kualitas menurut gue ini jauh lebih bagus daripada lo beli tablet halu di e-commerce gitu kan banyak tuh tablet halu 800 ribu ya mending ini layarnya sendiri udah tergolong lega banget ya 10,1 inch beresolusi HD dan panelnya IPS yang sebenarnya resolusinya gak terlalu tinggi cuman untuk harga 1 juta kurang ini udah bagus banget apalagi udah IPS udah lega terus asik juga buat nonton film ataupun nonton YouTube terus dibekali CPU Allwinner A532 Octa-Core dan juga RAM 4GB performanya ini masih bisa banget buat diajak multitasking dan kerjaan ringan sehari-hari ya cocok lah ya buat lo yang suka browsing nonton atau ya sekedar buka-buka aplikasi kayak Instagram tapi ya kalau dipake buat buka banyak tab atau multitasking ya saran gue sih jangan kebanyak-banyak ya nanti bakal kerasa aja sih ngelagnya karena lagi-lagi ya ini speknya teratas guys jadi pake dengan bijak oke untuk gaming mungkin jangan harap lebih sih ya kalau game kayak Mobile Legends masih cukup oke kok di tablet ini cuman kalau kayak Genshin sepertinya kasihan ya pak nah untuk baterainya sendiri ini 5000 mAh yang tergolong cukup aja buat kebutuhan sehari-hari gak terlalu awet juga tapi untungnya gak terlalu boros jadi ya masih tergolong pas lah desainnya pun gak kalah oke dengan ketebalan cuma 8,3mm yang lumayan compact buat dibawa kemana-mana kemudian kamera belakangnya udah 5MP dan depan 2MP udah cukup buat video call ataupun meeting online cuman ya lagi-lagi si kakaknya aja tadi bilang gak cocok buat foto apalagi yang ini jadi ya kalau buat foto mah mending pake HP aja kan harusnya punya HP kan soalnya sayang aja gitu kalian ekspektasinya mau foto bagus jepret gitu apalagi ekspektasinya mau foto terus jadi lebih ganteng ya gak mungkin ini agak burik sih kameranya dengan semua penawaran yang dikasih Advan Tab A10 tergolong masih worth it banget buat lo yang memang butuh tablet murah di bawah 1 jutaan tapi masih oke buat kegiatan belajar nonton atau ya entertainment harian yo guys itu dia 5 tablet harga 1 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di bulan September sampai nanti akhir tahun 2024 list lengkap dari 5 tablet tadi udah kita cantumkan di deskripsi disana juga udah ada link pembelian buat lo yang memang pengen kepoin ataupun pengen langsung check out tabletnya silahkan cek aja di link pembelian harusnya diseraman karena kita udah kurasi entah itu official store atau store yang memang udah berreputasi nah buat kalian yang pengen ada konten tertentu silahkan request aja di kolom komentar yang mau ngasih kritik saran juga ramekan aja ya guys kolom komentar oke terima kasih buat yang sudah nonton like kalau kamu suka dislike kalau gak suka jangan lupa apa betul sekali jangan lupa di subscribe cuy biar kita 100 ribu subscriber siap thank you bos kita ketemu di konten berikutnya boom